Intro Weiiiirr kayak vlogger hehehehe halo guys ini lagi set gitu pindah ke labuan baju hahaha oh video-video liburan gitu travel vlogger oh iya halo Sobat Cinecrip kembali lagi bersama kami ya The Rush Brothers hari ini kita mau review film dari Pak Lari Films ya baru rilis judulnya Ali dan Ratu-Ratu Queens kalau bahasa krisnya Ali and the Queens of Queens oh iya di sutradarai oleh Lukiku Swandi sebelumnya dibikin apa ya? dia bikin ini Gali dan Ratna oh Gali dan Ratna ya dan sebelumnya lagi ada Selamat Pagi Malam betul sebelumnya lagi ada Madam X Madam X nah ini Lukiku Swandi ini termasuk filmmaker yang oke juga lah ya oke kalau di Indonesia ya betul 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 ceritanya itu tentang Ali yang diperankan oleh Iqbal Ramadhan dia seorang anak tunggal yang sejak kecil tuh hidupnya tidak bersama ibunya iya ketika dewasa dia mencari ibunya sampai ke negeri jiran yaitu Amerika di Paman Sam dong oh iya jiran tuh jauh bro jiran tuh jauh aduh bukan gila lu jiran Malaysia doang emang ada seorang anak yang cari ibunya ke New York gitu itu menurut gua sederhana tapi emang jarang diangkat sih tentang apa ya kayak ini kan sebenernya ngomongin imigran Indonesia ya yang ada di Amerika betul betul TKW termasuk yang Queens of Queens ini kan ratu-ratu Queensnya kan dia ini lah imigran dan itu jarang diangkat jadi menurut gua ini premis yang umi seperti American Dream pada umumnya emang pencarian lah ya kalau disini emang jelas pencarian ibu sama pencarian alinya sendiri pencarian jati diri jati diri iya soal mimpi juga ya maksudnya Amerika menawarkan mimpi-mimpi semua gak ya itu dia iya desain produksinya sih iya bener desain produksinya ini mulai dari lokasi-lokasi yang dipilih iya kan properti-properti yang muncul juga tata busana yang dipakai sama semua pemainnya itu bagus-bagus banget sih warnanya tuh color paletnya enak gitu manis banget kayak permen bener-bener kayak permen kayak cuman pertama iya rame rasanya ya jadi kayak misalnya si Ance ini selalu pake baju warna hitam gitu terus ada temennya party yang ya kayak normal-normal lagi gitu ya kayak New Yorkers kali ya terus juga si Gia yang masih bonek iya pake baju bonek terus kayak ada dagadu norak-norak barong gitu tapi itu oke sih padu padannya enak gitu terus si Alinya sendiri juga dia kan kayak anak muda ya zaman sekarang banget ya dan kamarnya sendiri kamar-kamar si tokoh-tokohnya kayak party Ance dia sama cinta tuh bener-bener colorful gitu iya sesuai sama karakternya juga ya sesuai sama karakternya ya karakter-karakternya menurut gue emang kuat gitu dibikinnya selalu ya kalo Gina Esnur nih kayaknya emang kalo bikin karakter pasti ada motifnya gitu maksudnya kayak gak cuma sekedar ada aja gitu betul-betul tapi digali lagi gitu kayak biah gitu kan dia sesimpel biah aja masih digali lagi gitu sama ibunya si si Marisa Anita Mia Mia juga kayak ada wah gitu ambisi buat jadi penyanyi ciri khas kuatnya juga oke sih kayak cinta tuh gue suka banget dia kayak suka-suka apa suka ini apa Aura iya Aura pokoknya hal-hal gaib mistis tuh dia ahlinya lah ya Marisa Anita muncul di New York pertama kali hmm wah langsung gue bilang gini cuy beda banget sih sampe salah-salah kata gue bilang ke anak-anak Marisa Anita never fail salah ga Marisa Anita never fail emang ya actingnya waduh gue belum belum liat dia jelek sih iya sipon lah iya sipon bisa ampe orang susah di Joko Anwar main jadi temennya Tara Basro Promota Jana jadi Maya terus juga di film pendeknya jadi ibu iya kan itu juga oke di filmnya Aco iya filmnya Aco juga jadi ibu-ibu terus Iqbal ya iqbal ya iqbal ya lumayan sih lumayan menurut gue disini iya tapi ya iqbal aja kalo buat gue sih lumayan lah gitu iya dia sebagai iqbal masih kerasa iqbal dikit sih kalo gue tapi setelah beberapa waktu gitu ya ya udahlah ini Ali emang mungkin iqbal juga gitu Ali adalah iqbal lah lagu oh iya jelas dari awal nih lagu yang apa bagaimana bisa The Groove The Groove The Groove itu langsung ah ini bagus sih musiknya pertama sampe masuk yang Hone Hone anjir bagus Hone Brooklyn Session itu oke banget kutip oke banget anjir pas banget ya moodnya tuh pas banget susah sih kadang nyari film yang film Indonesia yang pas film Indonesia yang soundtracknya bagus ya ada Aditya Sofyan nyanyi iya Aditya Sofyan iya itu emang auroranya iya auroranya menurut gue Aurora Ribeiro disini oke juga oke pas banget jadi New Yorker eh iqbal juga bagus karena ada jerawatnya manusia cowoknya bukan bener-bener kayak apa yang lo bayangkan gitu iqbal sempurna enggak mah disini dia jerawatan dibikin bener-bener masih puber iya masih puber lighting-lightingnya tuh gue suka banget kayak misalnya yang masih di Jakarta aja tuh yang di lampu merah gitu merah gitu terus ntar yang di New York kan banyak kayak apa kayak siang terus yang malem terus yang di belakang gitu kan yang bingron yang dia ulang tahun kan pas gitu kayak warna-warna pas oh kalo gambarnya gue ini kali apa biasanya tuh dalam satu shot itu bisa ada dua informasi yang bisa didapat gitu kayak fokusnya ke background dulu iya abis itu geser bener-bener abis itu ke foreground si foto-foto gitu kan itu oke sih jadi satu shot ini penuh gitu pandet rasanya sih daging semua iya kata orang-orang sekarang sekarang daging semua kalo kata mardigu iya iya daging semua bagian sentimentalnya gitu ya bagian awal sama akhir yang ada montase gitu pemilihan montase jadi itu cukup apa ya cukup mateng menurut gue jadi pilihan sutradaranya untuk memasukkan itu Lucky Uswandi itu kita kan deket ya sama momen-momen nostalgy kayak gitu ya dan cara yang oke dan works gitu untuk dipake ketika pake montase-montase terus ada video-video terakhirnya gitu dibikin jadi sebuah film film misalnya terus di awal juga kan untuk dia masuk ke New York pertama kali itu ada montas juga waktu mereka seneng-seneng juga ada montas nah itu tuh bagian yang apa ya terasa gitu memori kedekatannya terus ada nostalgic feeling aja sih gue ngerasanya yang kurang ya yang kurang ya gue pertama mungkin dari akar masalahnya dulu nih si Mia nih ibunya Ali itu kenapa harus banget ke New York gitu jadi penyanyi disana nah itu harus banget kenapa itu yang menurut gue agak mengganjal oke lu mau American Dream ngejar cita-cita jadi penyanyi di New York mungkin jadi apa aja bisa lah ya di Amerika gitu tapi kenapa jadi petani kayak Minari jadi petani kayak Minari kenapa harus Amerika gitu kan nah gue gatau apakah selama mamanya pergi itu apakah mereka masih berhubungan maksudnya kayak Mali gitu ya sama keluarganya seenggaknya Mali lah gitu atau enggak sama sekali waktu Ali pertama kali dateng ke kos-kosan Queens ya kos-kosan flat ya nyebutnya disana nah waktu kesana tuh partner Ali tuh deket banget tuh cepet gitu waktunya ya sama-sama ratu-ratu Queens ratu-ratu Queens ini tuh cepet prosesnya nggak ada prosesnya malah dikenalan terus kayak langsung diajak yaudah habis itu deket satu sama lain gitu ya kayak itu mungkin jadi ada rasa senasib seperjuangan kali ya ada montase juga mungkin jadi kita pasenya tuh disini kan banyak kayak montase yang nggak cuma satu doang tapi ada beberapa gitu itu jadi jadi membuat flow-nya tuh terasa cepet gitu iya bener nah untuk deket sama orang baru kan biasanya orang punya proses masing-masing ya ya nggak tau juga sih mungkin si Ali nya emang extrovert gitu ya tapi kalo gue pribadi yang introvert ya itu sulit untuk langsung deket banget sama orang tuh gitu gue nggak tau itu Ali extrovert atau introvert ya padahal cuma deket sama Mbak Yuskak doang sih pengen di hotel kan awalnya iya pengen di hotel kan diketawain New York bos bukan Jakarta emang ada Oyo Retor airy room terakhirnya tuh ikhlas gitu ya menerima kalo ibunya ini meninggalkan dia kalo dia itu harus merelakan ibunya yang lama meninggalkan dia gitu ya itu terlalu cepet terburu ya mungkin bisa dibilang terlalu buru-buru karena ya dia marah-marah sama ibunya terus dia marah-marah juga sama apa kos-kosan ratu-ratu ini abis iya ibu kos semuanya ibu-ibu ya ibu-ibu terus abis itu pergi ketemu Aurora abis itu dia sendirian udah abis itu langsung momen oke gitu dia minta maaf sama ratu-ratu kuliah ratu-ratu kuliah itu gue ngerasanya cepet aja sih momennya kuliah kuliah ini masalah berikutnya menurut gue kayaknya itu nggak ada di listnya dia ya mau kuliah di New York itu awalnya nggak ada gitu karena emang tujuin awalnya nyari ibunya nyari ibunya dan ini nih agak gue agak sulit menerima karena kok kayak susah ya kalau dilogikakan gitu kalau gue harus ke New York misalnya visanya buat berapa jalan-jalan doang kan wisata dan akhirnya dia harus stay disana kan jadi inggiran gelap dong gitu apakah itu jadi pesan yang salah gue tangkep gitu dia jadi apa mau tinggal disana walaupun emang dikasih tahu di tengah-tengah kan kayak hmm this is New York gitu iya iya you can be anything you can do anything gitu kayak lu bisa bertahan kok tenang aja gitu ya balik lagi soal mimpi kali ya ya New York menawarkan mimpi nggak cuma orang luar daerah gitu iya untuk orang-orang kayak ya film Lady Bird gitu kan iya bener kan dia pengen banget ke New York gitu pengen banget ke New York dari Sacramento kan di luar gitu tapi ada dorongan emang gue tuh susah disini gitu kayak gue nggak nggak nyaman rasanya nggak culture nggak culture di Sacramento biar deh gue pengen ke New York ah ternyata gue jadi rindu rumah rindu rumah nah kalau disini mungkin kurangnya nggak ada ini aja ya iya nggak ada nggak ada dorongan kalau itu tuh harus banget gitu dia sampai jadi kuliah di sana tuh harus banget gitu pulang dulu coba pikirin dulu mungkin dan akhirnya nyapin berkas kan kalau mau kuliah gitu ya gitu nggak cuma buka online eh beasiswa tapi emang di Amerika bener banyak beasiswa tapi kan emang privilege-nya ada juga kali ya nah jadi kesempatan itu pas dia kesana yaudah gue bisa melakukan ini gitu ada rasa itu juga kali ya soalnya ya buat rakyat yang nggak ada privilege untuk kesana gitu ya iya itu jadi beda anjir sesuatu yang jauh gitu untuk menggapai itu kalau disana kayak dia udah nyampe sana gue bisa nih ya iyalah orang lu udah sampe sana udah tau gitu ya terus si itu si bayu skaknya Zupang dia juga lu kenapa nggak nyusul aja itu udah jelas privilege coy maksudnya makanya orang-orang yang berada orang-orang yang bisa gitu ya beruntung lah gitu sebenernya this is one youtuber dari Davida Lopez brothers si Mia ini kan pengen jadi penyanyi soalnya ada video dia main piano kan iya pengen jadi penyanyi di New York apakah emang specificnya dia pengen jadi penyanyi jazz oh iya karena kan dia jadi waitress terus ngeliat oh ada penyanyi jazz waktu makanya dia kalau jadi penyanyi jazz makanya dia ke New York nah itu yang nggak ada gitu maksudnya dorongan itu tuh nggak keliatan gitu cuma yaudah gue pengen ke New York dia penyanyi siap bang Singapore gede bayaran ini tapi nggak culture kurang American dream itu lah poinnya kalau adegan yang gue inget Ali nya itu ulang tahun gitu kan ya udah seneng-seneng lah ini adegannya itu dirayain di satu restoran kayaknya iya itu lokasinya bagus banget cuy kayak akhir belakangnya tuh akhirnya belakangnya tuh warna-warni gitu warna-warninya tuh ya bener-bener apa ya seneng-seneng gitu menggabarkan terang gitu kan dan warna-warni merah happy ending happy ending dan itu bagus aja sih pemilihan tempatnya iya jadi kerasa banget gitu vibe fun nya itu oke banget yang pasti nyetel film pendek sih menurut gue oh ending ya nyetel film pendek itu menurut gue ending yang tepat gitu maksudnya apa yang dia bisa lakuin dan untuk minta maaf dia tunjukin dengan cara yang paling personal buat dia gitu udah itu bener-bener pas kalau gue satu lagi ada dengan Thanksgiving lah waktu iya ibunya datang itu keliatan banget tuh beda ya itu kan ngomongin privilege juga kan kasta gitu lu tinggal disini sama disana terus kerabotannya keliatan banget gitu disana kayak simple minimalis disini kayak rame gitu di queensnya tapi tetep bahagia gitu dan waktu dia naik ke rooftop itu landscape nya bagus banget si biahnya kayak udah mabuk gitu ya kan disitu kayak terus pelukan dan segala macem itu kayak giting ya giting giting high itu udah makan bro ganja dan itu kerasa ini banget sih apa ya kekeluargaan kebersamaan yang orang-orang yang sama-sama berjuang gitu di New York dapet you belong here oh iya itu iya itu it's a sign you belong here nah yang sebelum sunnya juga bagus pas pas masuk haunnya abis itu pas banget ya lokasi unknown nah sebelum itu adegan yang gue juga suka tuh yang ngomong assalamualaikum gitu soalnya itu punchline oke banget tuh kayak assalamualaikum oh this is free for you gitu kan your mom your mom your mom your mom remember the hadits gitu kan asik kata gue ya siap bener lagi karena ngomongin agamanya tuh di tantenya si Cutmimi iya kan itu kan juga dari awal kamu disana jangan makan babi itu kalo iya apa ya selepetan-selepetan lucu aja gitu Indo banget lah gitu Indo banget gitu skor gue 7,5 ya 7,5 menurut gue sih ini fresh secara ini ya premise gitu karena jarang ngangkat imigran gitu ya actingnya gue suka pada gitu kan oke dan lukit iqbal juga lo suka kan berarti iqbal suka iqbal be yourself iqbal lumayan lah kalo gue skor sama gue 7,5 juga ini film yang cocok banget ditonton sendirian bareng keluarga hiburan tapi gak sekedar hiburan doang iya dalam lah ya tapi iya lo dapet nilai-nilai kebersamaan gitu nilai-nilai melepaskan kerelaan hati gitu mengikhlaskan iya mengikhlaskan dan itu dapet banget di film ini gitu dan kita juga sebenernya ada kuis nih asik isang banget sih ini isang banget nih parah ntar di instagram ya gue bakal instagram sinekrip follow ya wajib follow ntar ada quiznya tuh di postingannya ya di karusel gitu ini isang-isangan kita lah ya iya karena gue sadar sih lu yang sadar iya gue lumayan sadar ntar kita liat ya quiznya gitu oke terimakasih sudah menonton jangan lupa subscribe nyalakan notifikasinya like juga dan follow instagram sinekrip karena bakal ada quiz-quiz beragia ini aku napan sih ini oke sampai ketemu lagi di content kita ciao papa there iya bye you 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 you